dengan pertemuan virtual ini semoga kita bisa semakin mendalami bagaimana bekerja secara remote karena memang secara kolaborasi dan nanti komunikasinya kita akan benar-benar secara jarak jauh dan terima kasih kepada Bu Masih dan juga Bapak Ibu dosen dari S1 PADPUM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing untuk bisa sama-sama belajar dengan teman-teman semua dan tentu terima kasih juga ya kepada semua mahasiswa yang sudah hadir hari ini untuk pertemuan terakhir kemarin kan kita ini ya sempat praktik tanda tangan melalui privy ID dan kemarin beberapa teman-teman bahkan ada yang meminta tanda tangan juga ke akun saya kemudian ada juga teman-teman yang ini ya sudah mempraktikan terus juga mengupload buktinya ke Google Classroom kemudian kemarin juga ada yang menghubungi baik melalui ini ya di grup maupun di chat, di select itu bertanya terkait kendala yang dihadapi nah untuk teman-teman yang masih terkendala mohon bisa dicoba lagi biasanya itu errornya terkait ini ya mungkin jaringannya atau mungkin juga emailnya itu belum dikonfirmasi biar semua teman-teman bisa punya experience untuk memberikan tanda tangan dan juga mengajukan tanda tangan ke privy ID kemudian untuk hari ini kita akan belajar terkait memanajemen proyek di lingkungan digital ya itu menggunakan Trello kemarin ini ya sempat ada yang sharing ada yang sudah menggunakan Trello karena memang waktu remote work atau waktu internship itu secara remote dan untuk memanajemen proyeknya itu menggunakan Trello dan saya akan share screen sudah terlihat ya teman-teman baik untuk hari ini kita akan melakukan 4 hal ini tapi ini nanti lumayan panjang ya karena untuk prakteknya nanti teman-teman bisa mencoba semua fitur-fitur di Trello jadi pertama nanti kita akan sharing sedikit berkaitan dengan Trello itu apa kemudian juga fitur-fiturnya serta kegunaannya di tempat kerja kemudian nanti kita akan sama-sama daftar sama-sama sign up di Trello nanti juga teman-teman ketika baru mendaftar itu akan membuat workspace ya jadi nanti silahkan bisa membuat workspace kemudian kita akan langsung praktek mengelola proyeknya itu di Trello nah untuk yang belum tahu Trello itu apa jadi ini ada sedikit definisi ya saya ambil dari website-nya langsung dari Trello itu visual work management tool artinya Trello ini adalah tool management atau kalau kita kerja di virtual itu pasti membutuhkan memanajemen proyek dan karena kita nggak bisa ketemu langsung akhirnya kita nggak bisa koordinasi secara langsung nah koordinasi secara mudahnya maka digantikan dengan Trello ini dan enaknya Trello itu dalam bentuk visual sehingga untuk proses memahami proses per proses kemudian tahap per tahap dari setiap berjalannya proyek itu bisa mudah karena kita digambarkannya itu secara blok per blok kemudian melalui Trello ini semua karyawan itu akhirnya bisa ideate kemudian plan dan memanaj bahkan sampai meng-celebrate atau merayakan ini ya keberhasilan proyek mereka karena nanti kita bisa membuat blok-bloknya itu misal untuk plan kemudian untuk do dan untuk yang sudah selesai itu apa nanti bisa kita kelola di situ bisa kita pindah-pindahkan dan kalau sudah selesai biasanya kita bisa sedikit merayakan kemudian secara kolaborasinya kita bisa menggunakan Trello ini secara kolaboratif kemudian produktif dan juga terorganize jadi meskipun nanti kita satu divisi itu bisa bekerja dengan divisi lain mengelola proyek yang sama itu bisa kita lakukan secara terorganize dengan baik sehingga nanti untuk pelaporan bahkan kalau nanti mau presentasi ke investor itu kita juga bisa menggunakan Trello ini karena secara trackingnya itu akan benar-benar terlihat bagaimana bisnis proses di perusahaan kita kemudian kegunaannya itu apa dan ini ya seiring waktu berjalan ternyata Trello ini tidak hanya untuk bisnis bahkan ada template khusus untuk education yang tadi saya lihat itu untuk template educationnya kita bisa membuat silabus itu bahkan bisa ya kemudian mengelola proyek kelas nah jadi memang seiring terjadinya pandemi bapak ibu guru dan bapak ibu dosen itu perlu ya untuk memanajemen pembelajarannya itu juga bisa ternyata di Trello ini memang dan secara fitur pun di Trello itu benar-benar difasilitasi untuk pendidik gitu baik itu guru maupun dosen kemudian yang untuk bisnis ya kita bisa menggunakan untuk bisnis plan kemudian decision tracking board OKR, objective care result town hall nah kalau town hall ini meeting setiap kuartal gitu ya atau mungkin meeting-meeting tertentu yang urgent nah kita biasanya di dunia startup itu menyebutnya town hall meeting kemudian kalau di divisi saya itu biasanya resource iteration gitu ya nanti ada proyek resource apa kemudian dari research itu mungkin beranak-pinak gitu risetnya nah itu bisa juga menggunakan Trello untuk organize-nya kemudian ini ada client brief ini nyambung ke nomor 9 ya biasanya teman-teman sales atau teman-teman marketing itu nanti dikumpulkan kira-kira untuk bulan ini kliennya calonnya itu dari pihak mana aja kemudian nanti setelah kita proses apakah mereka maju ke tahap selanjutnya artinya mau tanda tangan kontrak atau tidak nah dan sampai ke proses pembayaran itu juga bisa kita manajemen pakai Trello karena nanti ada blog-bloknya gitu kemudian mungkin ini untuk bapak ibu dosen ya biasanya kan dosen-dosen itu banyak mempublish artikel dan tidak hanya ke satu jurnal nah untuk men-tracking-nya kita juga bisa pakai Trello ini untuk meng-organize secara baik dan juga banyak lagi di sini ada ide-idenya akan coba kita lihat ya nah ini untuk template-nya teman-teman sebenarnya udah enak ya kita udah disediakan sama seperti Myro kemarin kita tinggal mencari kira-kira kita tujuannya di Trello ini ngapain kemudian kita bisa membuat board-nya nah nanti akan saya jelaskan board itu apa tinggal cari di template ini dan tadi saya sudah membuat workspace juga ya untuk praktek kita nama workspace-nya S1-PADBUM bahkan untuk kebutuhan personal mungkin ini ya teman-teman yang butuh memanajemen day-to-day-nya mungkin mau persiapan skripsi dan lain sebagainya nah itu juga bisa kita manajemen lewat Trello ini jadi kalau mau berlatih sebelum nanti benar-benar pekerja itu juga bisa karena untuk individu pun Trello itu juga cukup mumpuni nah kemudian untuk fitur-fiturnya jadi untuk empat hal penting di Trello yang harus dipahami itu empat ini ya pertama board kemudian list kemudian card dan board menu untuk yang board teman-teman bisa lihat di sebelah ini ya jadi board itu sebenarnya semua papan ini semua papan ini itu kita sebutnya sebagai board jadi nanti kalau kolaborasi biasanya ketika meeting itu teman-teman suka bilang oh iya di board ini kemarin saya habis nambahin list jadi kalau teman-teman sudah paham board itu apa list apa nanti ketika discuss itu bisa langsung nyambung kalau misal belum pahamkan nanti tiba-tiba ada yang nyebut kemarin sudah aku tambahkan satu card di list doing gitu mungkin kita masih bingung list itu apa card itu apa nah hari ini kita akan coba memahami jadi untuk board itu semua papan ini yang warna biru ini ya kemudian yang list itu ada di B jadi untuk list ini to do jadi list to do list doing dan list done list itu satu garis ini ya teman-teman semisal nanti mau menambahkan banyak banget itu bisa kemudian card nah kalau card ini satu tax list disini ada dicontohkannya itu meet with sales team kemudian schedule client meeting ini disebutnya card kita juga bisa menambahkan card sampai ke bawah nanti tinggal ditama-tamakan dan tinggal di add ini ya another card kemudian disini ada board menu jadi untuk mungkin nanti kita mau memindahkan board ini mungkin ke project mana kemudian mau merubah visualisasinya kemudian mau menginvite teman nah itu bisa melalui sini termasuk kalau yang di atas-atas ini nanti bisa untuk menambah board kemudian ini teman kita yang satu project gitu ya atau satu board sama kita nanti bisa kita tambahkan juga dan untuk workspace itu ibaratnya perusahaan tetapi kalau board ini project gitu contoh ini ada perusahaan misal instansi UM misal di UM kemarin habis ada disnatalis gitu ya mau ada disnatalis jadi bisa nih pihak UM membuat board persiapan disnatalis gitu nanti untuk proses tuduh itu apa aja bisa ditulis kemudian nanti juga bisa di assign untuk yang bagian tuduh ini tanggung jawabannya siapa sehingga harus memastikan kalau yang bagian tuduh ini harus dilakukan nanti kalau sudah dilakukan atau planningnya sudah selesai kita bisa drag itu ke doing kemudian kalau sudah bisa ke done jadi inilah mudahnya ya untuk men-tracking aktivitas yang kita lakukan itu apa kemudian kita pindah-pindahkan sesuai dengan kondisi sekarang itu lagi di tahap apa baik saya akan coba tanya-tanya ya ke teman-teman mungkin ada yang mau kembali menjelaskan untuk board list dan card ini yang bagian mana aja teman-teman mungkin ada yang mau berpendapat biar tadi yang mungkin lagi gak denger suara saya bisa tahu ya akhirnya board itu yang mana list itu yang mana card itu yang mana baik silahkan ada yang mau berpendapat keksunasnya terdengarkan ya terdengar baik mungkin bisa salah satu kembali mereview untuk board list dan card itu yang mana Mbak Nur Laila Tul mau coba baik tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fili kalau board itu keseluruhannya ini yang warna termasuk card dan listnya kalau cardnya itu yang kotak-kotak warna buahku itu yang tuduh doing sama dan kalau yang list itu yang nah ini tulisan yang di tuduhnya itu misalnya collect all assets atau schedule client meeting nah itu nanti bisa ditambah listnya kalau sudah selesai itu di listnya ini kemudian sedang mengerjakan kemudian bisa di kalau sudah bisa di list list di card yang dan baik terima kasih Mbak Laila Tul reviewnya udah jelas banget ya teman-teman jadi kalau untuk board itu yang keseluruhan ini kemudian kalau list itu berarti yang bagian tuduh kemudian doing kemudian done kalau card itu yang ada di sini kayak collect all assets kemudian schedule client meeting approve legal agreement dan seterusnya baik kita akan langsung praktik aja ya dan sebelumnya saya akan sedikit menampilkan ini salah satu proyek yang kalau di binar itu saat ini lagi saya kerjakan jadi ada proyek itu dengan perusahaan lain dan di sini ada task-tasknya teman-teman bisa lihat ya nanti kita bisa juga membuat priority ini up maksudnya tinggi atau gimana atau ini juga medium setting waktunya dan seterusnya baik sebentar ya ya laylatin navisha ini offering apa ya ini bu masih lagi mengabsin laylatin nisfia maaf offering apa ya offering alhamdulillah baik sorry ya teman-teman di lagi batuk oke selanjutnya ini ya teman-teman bisa lihat jadi ini untuk menyelesaikan suatu proyek ini ini cukup besar proyeknya jadi untuk tadi ini namanya apa list ya untuk listnya itu banyak banget nah ini ada in progress kemudian perlu verifikasi kemudian juga ini ada yang sudah selesai kemudian juga untuk di kami itu ada namanya sprint kalau teman-teman kerja di startup kita familiar nyebutnya itu sprint nah sprint itu idealnya 3 minggu jadi selama durasi 3 minggu kita itu menyebutnya misal 3 minggu pertama itu sprint 1 kemudian 3 minggu kedua itu sprint 2 nah ini juga untuk timeline pencapaian keberhasilan proyek kita itu misal disiapkan 10 sprint berarti itu ada 30 minggu nah tadi teman-teman bisa lihat ini ada sprint 5 sprint 4 nah itu ini ya kita lihat sebagai timingnya atau timelinenya dari durasi proyek tersebut oke tadi saya juga sudah buat untuk workspace yang S1 PADPUM ini teman-teman bisa lihat ya dan silahkan teman-teman bisa daftar Trello jadi nanti kalau misal diminta untuk buat workspace itu gak apa-apa buat aja terserah ya nama workspace nya apapun jadi workspace itu ibaratnya nama perusahaan kita nanti teman-teman bisa silahkan buat kemudian nanti saya akan minta tolong dari setiap ketua offering nya itu untuk share ini ya untuk share link join workspace nya ini contohnya saya ada workspace PADPUM kemudian kalau saya klik board itu masih kosong karena juga saya belum ada temannya ya disini nanti saya bisa mengundang teman-teman disini termasuk membuat board nya dan sekarang saya beri waktu 5 menit teman-teman untuk daftar Trello ya untuk link nya saya taruh di chat untuk daftarnya ini pakai email sejudul UM gak apa-apa nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman kemudian bisa kita klik sign up is free kemudian mau pakai email google nya itu bisa atau mungkin mau di ketik juga boleh nah tampilannya seperti ini untuk membuat akunnya jadi ini ya meskipun nama platformnya Trello tetapi setiap sign in dan lain sebagainya itu tulisannya Atlassian karena memang ibaratnya kayak google gitu ya di google itu kan ada banyak aplikasi ada gmail kemudian ada google drive ada kalender dan seterusnya begitu pun dengan Atlassian jadi untuk perusahaan besarnya itu Atlassian kemudian ada anak pinaknya untuk aplikasi lainnya di bawahnya Atlassian ini contohnya Trello kemudian ada juga Confluence itu termasuk juga di bawah Atlassian ini nah kalau sudah sign in kita diminta untuk membuat nama workspace kita misal tadi saya sudah buat S1PAD PUM misal saya buat lagi latihan gitu ya teman-teman silakan bisa membuat workspace juga kemudian untuk invite ini sementara bisa kita lewati dulu karena nanti biar mudah dan biar cepat kita invite-nya pakai link kemudian kita pakai yang gratis aja ya karena meskipun gratis itu masih cukup mumpuni untuk fitur-fiturnya nah ini gambar board kita ya atau template kita ne t si ya 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 Terima kasih. 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 juga pakai di template misal untuk keperluannya apa, misal ini ya saya coba cari yang bisnis untuk mudah menggambarkan itu yang bagian sales misal ini ada customer success kita bisa lihat-lihat ya untuk template-nya jadi ini mereka pakai visualisasinya yang lebih advance jadi ini new customer itu mereka pakai logo nah ini ada lampir-lampirannya mungkin ini MOM hasil meetingnya kita klik use template kemudian untuk workspace-nya kita pilih tadi ya teman-teman buat workspace-nya apa kemudian kita klik create dan ini untuk kart-kartnya yang sudah ada di template itu tetap kita gunakan nanti bisa di klik create dan yang sudah berhasil membuat board saya minta tolong untuk di invite email saya ya emailnya ada di chat silakan teman-teman yang sudah buat board itu bisa meng-invite saya dan juga silakan di select-nya di offering masing-masing itu bisa di share juga ya misal ini ada offering L nanti bisa ditulis teman-teman di thread-nya ya misal siapa yang sudah buat di offering triple L nanti bisa ditaruh di sini kemudian nanti kita bisa saling join selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini case karena saya punya lebih dari workspace dalam satu akun maka ketika membuat board itu ini ya untuk pemastian workspacenya itu ada seperti ini dan jangan sampai kita salah karena ini masuknya ke tim perusahaan nah ini contohnya teman-teman kemudian kita bisa meng-invite teman-teman kita ya atau mungkin tadi kita share-nya pakai link nah ini saya akan share juga ke setiap kelas atau setiap offering teman-teman yang lain silakan bisa menyusul ya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih untuk Mbak Titin mungkin bisa di-sign out kemudian coba daftar lagi pakai email yang lain ya kemudian pastikan waktu ditawarin untuk coba trial itu jangan di-click jadi kita tetap pakai versi yang gratis tadi pakai email student UM untuk Mbak Titin iya Mbak berarti yang mau daftar lagi itu bisa pakai email yang biasa aja ya iya Mbak baik teman-teman untuk yang sudah buat board silakan bisa di-chat ya di-trade kelas masing-masing kemudian teman-teman juga bisa nih join board saya nah ini udah banyak ya yang gabung kalau buat board teman-teman bisa kan ya ini belum ada yang nge-chat nih di-trade-nya silakan chat itu tapi gak boleh ditulis P gitu ya nah ini udah nih Mbak Layana kemudian Mbak Leoni oke sejauh ini ada dua ya Mbak Layana dan juga Mbak Leoni saya akan coba gabung juga untuk Mbak Layana nama boardnya remote class template ya remote class template kemudian tadi ada Mbak Leoni coba kita cek project management oke seperti ini ya oh iya jadi memang selain text kita juga bisa teman-teman nanti di dalam apa di dalam tadi apa namanya di dalam card ya di dalam card ini tuh kita bisa menambahkan tidak hanya text tetapi juga gambar itu bisa kemudian semisal ya saya contohkan semisal disini saya dapat klien baru semisal dari PT Indofood nah untuk PT Indofood semisal setelah proses meeting dan lain sebagainya itu itu misal mereka sudah oke gitu ya mereka mau mau ke tahap selanjutnya mau penyusunan draft PKS atau MOU semisal nah kita bisa pindah ke bagian attorney assign jadi ini di assign gitu kemudian mungkin sama ini sepertinya nama orang ya kemudian kita pindah lagi nih semisal lagi dikerjakan kemudian karena ada masalah mungkin PT Indofood ini budgetnya tidak sesuai dengan harga perusahaan atau mungkin tiba-tiba PT Indofood ini sudah punya apa ya mitra baru atau mitra lain akhirnya ditahan dulu nih kita on hold atau mungkin setelah proses brief lagi discuss-discous lagi akhirnya mereka mau lagi nih mau lanjut nah kita ke bagian win jadi memanajemen projeknya itu seperti itu dan ketika di card ini kita klik jadi kita bisa ya teman-teman menambahkan berbagai informasi nah misal kita jelaskan memang PT Indofood ini mau kerjasamanya dengan kita itu di bidang apa nah misal karena saya kerja di binar kita ada namanya produk itu DTA atau digital talent accelerator jadi setiap perusahaan itu bisa merequest pelatihan kepada kita dan itu secara custom jadi materinya itu disesuaikan dengan kebutuhan setiap perusahaan misal saya akan menjelaskan semisal seperti ini ya mereka membutuhkan pelatihan yang demikian kemudian kemudian kita juga bisa menambahkan member gitu semisal yang bagian menghandle PT Indofood karena kan tadi saya boardnya itu customer ya yang namanya customer kan pasti perusahaannya itu banyak lebih dari satu nah semisal disini saya ini ya mau assign ke Mbak Vio misal jadi untuk komunikasi dengan PT Indofood ini saya serahkan kepada Mbak Vio misal seperti itu kemudian nanti pasti Mbak Vio akan melakukan aktivitas kirim email atau mungkin chat by WA atau mungkin penyusunan draft MOU dan lain sebagainya nah nanti Mbak Vio bisa terus mengupdate atau menambahkan elemen-elemen disini bisa ya dan ini kita bisa pakai attachment berbagai file kemudian bahkan kita juga ini ya karena Trilu pasti ini banyak identiknya juga dengan startup akhirnya untuk power up-nya kita juga pakai select jadi nanti langsung bisa kita integrasikan ke select gitu kemudian nanti ini ya bisa juga checklist atau mungkin informasi dari update sebelumnya itu yang sudah selesai apa nah itu bisa kita tambahkan kira-kira dari sini teman-teman tergambar ya untuk penggunaan Trello termasuk tadi board-nya kemudian ini berarti masih ke kategori list di list di list sorry di card di card untuk ini ya optimasi fitur-fiturnya itu sangat membantu dalam melakukan project management di kantor virtual wah ini sudah banyak thank you teman-teman di sini ada Mbak Ince juga ya kita lihat untuk nama board-nya sama project management mungkin untuk nama board-nya teman-teman bisa lebih spesifikan lagi ya kira-kira nanti pengennya itu membuat apa bahkan ini karena ini semuanya lagi pada kerjakan skripsi teman-teman juga bisa latihan membuat project pengelolaan skripsi gitu jadi yang bagian sini misal ditulis to-do listnya skripsi itu apa aja misal mencari reference kemudian bimbingan dengan dosen terus keperpustakaan mencari literatur ABC itu bisa ditulis kemudian nanti yang sudah dilakukan bisa dipindahkan jadi kita buat list baru kemudian yang masih terkendala bisa ditaruh ke list misal judulnya blockers terus nanti di blockers itu mau diapakan pastikan dicari solusinya nah untuk dicari solusinya itu bisa kita tulis ke deskripsi misalkan tanya teman atau searching di internet atau tanya kakak tingkat dan seterusnya nah seperti itu juga bisa jadi sembari mengerjakan skripsi teman-teman secara tidak langsung sudah latihan ini ya memanage suatu project biar nanti kalau udah kerja dan memang menggunakan trilo secara pengenalan fitur kemudian juga secara kegunaannya bisa untuk apa aja teman-teman sudah sangat familiar oke Tines thank you ya untuk masukannya gak usah cepat-cepat oke boleh tahu teman-teman sekarang sampai mana boleh di chat teman-teman sekarang sampai mana oke ini sudah pada join board dan membuat boardnya ya oke disini teman-teman masih tergabung dengan kelompok masing-masing ya ada kelompok F sampai I kelompok 1, 2, 3 masih ya mungkin mic-nya bisa dinyalakan biar kita bisa responsif teman-teman terima kasih Oke, kalau misal sudah pada buat board-nya dan tadi juga teman-teman sudah join, selanjutnya kita akan praktik secara berkelompok. Jadi teman-teman silakan, kemarin itu ada kelompok FI, KM, A, kemudian BE, terus juga ada kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, itu silakan bisa berdiskusi kira-kira siapa yang mau membuat board-nya, satu orang saja setiap perwakilan satu kelompok. Nanti kalau sudah, itu bisa di-share, join board-nya di kolom chat. Kemudian silakan semuanya join dan kita akan langsung praktik ya. Teman-teman silakan nanti bisa pilih topik untuk praktiknya itu apa, biar teman-teman punya experience untuk merubah deskripsi, card, kemudian menambahkan card, menambahkan board, dan seterusnya. Nah, ini sudah dimulai ya diskusinya sama Mbak Diri, silakan teman-teman bisa diskusi, mungkin tiga menit ya. Bisa ditentukan siapa yang mau membuat board-nya, dan untuk topiknya apa. Untuk topiknya nggak harus bisnis, nggak apa-apa. Semisal mau terkait pengerjaan deskripsi, itu juga boleh ya. Mungkin sembari belajar praktikum perkantoran, teman-teman juga langsung prepare ke pengerjaan deskripsinya. Untuk yang belum ada grup atau belum ada kelompok, bisa chat private ke Zoom saya ya. Nah, untuk kelompok dua, ini karena masih sedikit, jadi Mbak Vio saya tambahkan ke kelompok dua ya. Wah, Mbak Vio akunya ada dua ini. Untuk teman-teman yang belum punya kelompok, karena mungkin kemarin nggak join ya. Kemudian ini ada Mbak Ainiatus. Coba. Coba. Oke. Mbak Ainiatus, join kelompok tiga ini ya. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Oke. 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 Yang belum ada kelompok, langsung saya invite ya ke grupnya masing-masing. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lihat apakah setiap kelompok sudah ada board-nya. Nah ini Mas Novel, terima kasih ya. Untuk kelompok tiga sudah ada workspace-nya. Ini workspace atau board? Coba Mas Novel, saya mau tanya nih. Ini workspace atau board? Yang itu workspace, Mbak. Board-nya di dalamnya, ya gitu lah. Oke. Berarti ini ya, ini udah buat workspace, berarti harus buat lagi board-nya. Nah, untuk link yang saya minta tolong taruh di chat sini, itu link board-nya Mas, bukan workspace ya. Biar kita langsung praktik. Teman-teman bisa bedakan ya, board, list, card, kemudian workspace. Nah, ini Mas Nuzul loh, Mbak Nyi. Mas Nuzul ya. Di kelompok satu, untuk board-nya udah buat. Coba kita cek. Oke, terima kasih teman-teman bisa langsung di ini ya, dibagi-bagi juga kira-kira untuk penulisan card di dalam list Begini of Tom, semisal itu, siapa aja. Kemudian juga mungkin teman-teman bisa mengedit dulu, disesuaikan dengan kebutuhannya apa, topiknya apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, silahkan ya, teman-teman bisa diskusi lewat Slack. Atau mungkin butuh ngobrol secara langsung. Ini boleh banget nih, kalau mau huddle. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Card-nya itu sudah banyak di setiap listnya. Terima kasih. 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 Jadi meskipun join zoom, tetap bisa ya untuk hudl-nya ini. Nah ini juga terima kasih kelompok satu. Ini sudah diberi PIC masing-masing ya. Tinggal silakan untuk yang dijadikan PIC. Itu bisa memberikan deskripsi. Kemudian coba teman-teman sekalian browsing kira-kira cara membuat latar belakang yang bagus untuk skripsi itu gimana. Nanti bisa di-attach di sini. Sehingga ini ya, nanti ketika membuat skripsi teman-teman mungkin butuh informasi penting. Tinggal klik aja di card masing-masing. Nanti bisa belajar lewat sini. Itu kalau yang membuat board-nya tentang skripsi. Untuk yang kelompok tiga, ini tadi masih board ya? Oh sorry, maksudnya masih workspace. Tidak, udah ditaruh ke selek? Udah. Kelompok tiga ya. Oh, ini masih workspace mas. Bisa dikirim lagi nggak linknya? Belum board. Ini kelompok huruf K sampai M ya. Ini juga udah bagus. Nah, ini juga langsung dikasih deadline nih. Oke, ini yang kelompok tiga ya. Tadi untuk yang kelompok empat, untuk board-nya. Linknya, di mana Mbak Yiska untuk kelompok empat? Tadi sudah saya siap di kelompok empat, Mbak Fili. Mbak Yiska bisa lihat layar saya? Bisa, saya nggak bisa nemu treatnya offering MMM tadi. Taruh di chat sini aja, bisa nggak? Oke, Mbak. Oke. Tadi yang kisah keplek safety, Gila. Terima kasih. Terima kasih. Itu taruh di channel kelompok 4. Nah, mungkin Mbak Dinda bisa coba bagi link-nya. Yang tadi di-share Mbak Jiska itu link thread ya. Nah, ini nih benar. Oke, terima kasih kelompok 4. Udah ya. Teman-teman silakan kalau mau hadal biar langsung tak tokan mungkin. Tentu Mas Rohmel udah saya invite ke kelompok 2 ya. Oke, teman-teman. Kemudian saya tunggu sampai 8.17, sorry, sampai 8.20. Berarti ada waktu sekitar 8 menit. Silakan kalau teman-teman mau hadal untuk mendiskusikan pebagian yang mengerjakan di board. Kemudian mungkin pembagian PIC, terus nanti biar melengkapi link dan juga sumber-sumber yang lain. Jadi, bisa ya didiskusikan lewat hadal di slide. Oke, selamat menikmati. Terima kasih. 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 Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini udah ada 3 kelompok yang hadal. Ada dari kelompok 4, kemudian kelompok 3 dan juga kelompok KM. dan sebagai informasi juga teman-teman mungkin sambil ngerjakan ya jadi enaknya Trilo ini juga kita bisa presentasi pakai Trilo, artinya kalau nanti ya suatu saat ditanyain manager gitu untuk proyek ini progresnya udah sejauh mana nah kita udah gak perlu lagi ngumpulin link-link, ngumpulin file-file atau mungkin membuat slide presentasi nah itu udah gak perlu karena kita cukup mempresentasikan tampilan di board kita karena dari board itu udah ketahuan ya mana yang lagi di tahap pre mana yang lagi dikerjakan kemudian mana yang kondisinya itu lagi di hold atau lagi ditunda dulu terus mana yang sudah berprogres bahkan mana yang sudah sampai ke tahap final bahkan juga untuk ke investor itu biasanya di kami bahkan di tempat saya yang kerja part-time itu juga menunjukkannya itu lewat Trilo tersebut karena secara di lingkungan kerja kalau Trilo itu lebih terpercaya gitu untuk tahap-tahapnya udah sampai sejauh mana itu lebih lebih natural gitu artinya kemungkinan untuk dibuat-buatnya itu bakal sulit juga jadi lebih terpercaya sembari mengerjakan silakan ya kalau mungkin teman-teman juga ada pertanyaan entah itu terkait fitur atau mungkin funksionalitas Trilo yang belum saya jelaskan selamat menikmati Ini ada contoh dari kelompok satu. Ada salah satu card terkait manfaat penelitian. Kemudian, ini Mas Yahrun bisa mencari reference. Ini reference-nya terkait manfaat penelitian itu apa. Nah, teman-teman yang lain bisa meng-optimize di card-nya masing-masing. Jadi, biar lengkap. Ketika nanti kita klik info di card-nya, itu langsung ada informasi deskripsi. Kemudian, attachment atau mungkin info-info lain. Untuk menambah card, tinggal di klik-klik saja di sini. Kemudian, kalau menambah list, itu juga bisa langsung di klik di bagian paling kanan. Yang ada di board masing-masing. Kemudian, juga mungkin ya dalam satu perusahaan itu ada satu board yang sifat rahasianya itu benar-benar perlu dijaga. Nah, teman-teman bisa disetting di sini. Jadi, nanti dijadikan private gitu. Jadi, enggak semua anggota workspace itu bisa lihat aktivitas di dalam board ini apa. Biasanya orang-orang C-level ya, kalau membuat board itu benar-benar untuk orang-orang yang di-invite saja di dalam board ini. Jadi, untuk semua karyawan perusahaan atau anggota workspace itu tidak bisa melihat. Nanti bisa di-edit ke private. Dan untuk yang bisa meng-edit ini, itu si pembuat workspacenya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan kira-kira sembari mengerjakan. Oke. Terima kasih. Mungkin coba bisa di-chat ya. Untuk yang sudah praktik membuat list, kemudian membuat card, dan di card-nya itu sudah ditulis informasi-informasi penting. Entah itu tadi deskripsi, kemudian berbagai link-link yang penting, sampai ke menambah PIC, sama mungkin memanfaatkan fitur lain yang ada di sebelahnya tadi ya. Boleh di-chat, di-zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bisa minta tolong di-chat ya. Untuk yang sudah membuat list dan juga card, serta melengkapi info di card-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat dari sini, ini contohnya kelompok yang huruf K sampai M. Di sini untuk setiap card-nya itu sepertinya belum diberi info lengkap, termasuk belum ada PIC-nya juga. Nah, silakan teman-teman bisa dibagi ya, biar setiap orang itu bisa mengelola satu card. Nah, kemudian ini contoh yang kelompok huruf, ini sudah cukup lengkap, tetapi untuk list-nya ini masih tiga. Sedangkan anggota kelompoknya itu kalau tidak salah minimal itu dua belas. Jadi, teman-teman bisa menambahkan untuk list-nya. Nah, kelompok empat juga ya, ini untuk list-nya itu sudah cukup banyak, tapi untuk setiap card-nya itu masih belum cukup informatif. teman-teman bisa mengedit. Ini yang bagus, kelompok satu ya. Informasinya cukup lengkap, kemudian juga untuk, bahkan ini sampai akhir nih, mungkin tinggal ditambahkan habis sidang, berarti kita apa biasanya. Ada yudisium ya, mungkin bisa ditambahkan lagi. Kemudian teman-teman bisa menambahkan informasi di setiap card-nya. Untuk kelompok lain, ini ya, minimal bisa seperti kelompok satu tadi. Jadi, enggak hanya card, tetapi di dalam card-nya itu informatif. Apa ini hadalnya masih berlangsung untuk kelompok tiga dan kelompok empat? Terima kasih. Kemudian untuk fitur lain ya, teman-teman bisa cek di sini. Nanti kalau workspacenya banyak, nah ini contoh ya, saya workspacenya itu banyak, karena tadi ngeklik setiap yang di-share sama teman-teman. Nah, jadinya ini ada banyak sekali. Nanti tinggal disesuaikan, kira-kira kita lagi beraktifitasnya itu di perusahaan yang mana, nanti bisa kita pilih. Kemudian, ini board terakhir yang kita kerjakan gitu. Semisal kita lagi ikut lima proyek, kemudian yang paling sering berinteraksi dengan kita itu proyek yang mana, yang paling sering kita kelola, nah itu muncul di sini. Kemudian sama ya, kayak di Google Drive, pastikan file kita itu banyak kalau di Google Drive, biar cepat carinya kita bintangin. Nah, di Trello juga gitu, mungkin kita terlalu banyak board, karena proyeknya banyak banget. Nah, untuk yang penting-penting atau membutuhkan prioritas tinggi, itu bisa kita bintang. Kemudian ini yang template tadi. Nanti teman-teman bisa coba disesuaikan dengan kebutuhannya, kira-kira perlunya untuk apa. Kalau ini mau buat board, tetapi dari nol gitu ya, maksudnya enggak dari template. Terus yang tidak kalah penting, ini juga ada notif. Dan nanti ya, kalau teman-teman disambungkan sama selek, berarti setiap notif yang ada di Trello ini, itu akan secara automatis masuk ke bagian selek kita, di pesan. Teman-teman yang kemarin, ini ya, waktu mau nambahin Trello, tetapi masih belum bisa karena belum punya workspace, nah sekarang udah bisa nih, karena udah pada punya workspace-nya, bisa ditambahkan. selamat menikmati. Silahkan ya, teman-teman yang belum praktik semua, mungkin ada beberapa orang yang belum, yaitu membuat list dan membuat card-nya, atau mungkin kalau list-nya udah dirasa cukup lengkap, mungkin bisa lebih fokus ke card-nya. itu silahkan bisa dioptimasi. Nanti kalau sudah, kita akan review ya, kerjaan setiap kelompok, dan nanti kalau misal masih ada waktu, kita bisa discuss singkat untuk persiapan, minggu depan, atau di hari selanjutnya, di hari Sabtu. Oke, saya tunggu sampai 845 ya. Silahkan teman-teman yang sudah join board-nya, itu bisa dilihat, kira-kira untuk list-nya itu udah lengkap atau belum, terus dilihat juga untuk card-nya, misal ini ada yang belum dioptimasi, silahkan bisa dioptimasi. Terima kasih. 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 okay. Okay, Tuan-tuan. Ini sudah 845. Temen-temen sudah 1, NO. Buat card ya. Minimal Part di dalam Board nya. Kemudian silahkan, bisa di-optimize untuk informasi terkait Card nya itu,� spesikanya bagaimana, kemudian juga mungkin perlu meng-attach beberapa informasi penting. Nah itu silahkan untuk bisa dilakukan, kalau bagi yang belum, kalau yang sudah Terima kasih. Dan ini ya, contohnya kelompok 4. Teman-teman sudah membuat list masing-masing, bahkan sudah dikasih nama ya. Terima kasih. Dan saya minta tolong nanti untuk link board yang lagi dikerjakan ini, itu bisa dikirim ke Google Classroom ya. Nanti saya akan membuat postingan ke Google Classroom yang isinya itu permintaan agar teman-teman mengirim link board. Kemudian minta tolong untuk akun Gmail yang dipakai beraktivitas di Trello ini, itu pastikan nama lengkap. Karena nanti saya akan men-tracking ya. Dari setiap nama kira-kira sudah melakukan aktivitas di Trello atau belum. Nanti akan terlihat. Nah, contohnya untuk PIC ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, yang belum kebagian jadi PIC di card, itu bisa minta tolong ke yang tadi membuat board-nya biar ini ya bisa menjadi PIC. Atau mungkin yang sudah menjadi PIC itu bisa menambahkan 2-3 temannya. Jadi untuk di card, itu bisa, satu card itu bisa PIC-nya lebih dari satu orang. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau mungkin kalau mau tanyanya enggak secara langsung, teman-teman bisa tanya lewat Slido. Kalau di Slido ini bisa anonim ya. Mungkin bisa di-chat. Nanti kalau sudah bertanya, sekalian saya pengen tahu nih, tanggapan teman-teman terhadap penggunaan Slido untuk di remote work, itu cukup membantu enggak sih untuk pengelolaan projek? Bisa juga ditulis ya di kolom chat di Slido ini. Terima kasih. Teman-teman silahkan bisa ngasih reaction dia di Zoom. Saya pengen tahu ini beneran ada di depan laptop atau enggak nih. Soalnya tadi ini ya. Oke. Pada aktif ya. Aktif, Kak. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Bisa lewat Slido atau mau di open mic juga boleh ya. Atau sudah cukup untuk trailer ini? Sudah cukup ya teman-teman? Sudah enggak ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Cukup, Kak. Selanjutnya kalau gitu, minta tolong teman-teman bisa beropini terkait menurut teman-teman. Gimana sih penggunaan trailer untuk mengelola atau memanajemen proyek di remote work? Silahkan bisa ditulis. Nah, ini ya. Untuk discussnya di trailer, teman-teman bisa tulis opininya. Linknya ada di Zoom. Ini sebagai informasi juga ya. Mungkin teman-teman yang berorganisasi, biasanya kan pada buat webinar ya. Nah, untuk menghimpun pertanyaannya daripada di kolom chat. Maksudnya di kolom chat Zoom, pastikan itu bercampur dengan reaction-reaction orang gitu. Biar terkelola dengan baik, teman-teman bisa pakai Slido. Oke, ini sudah ada yang jawab ya satu orang. Mungkin saya tunggu lima menit sampai 8.55 ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini ada pernyataan menarik ya. Trello mirip sama Notion. Ya, jawabannya mirip. Jadi memang untuk pengelolaan proyek, untuk platformnya itu banyak ya. Teman-teman bisa pakai Trello. Kemudian ada juga namanya Notion. Berarti ada beberapa yang sudah pernah pakai Notion nih. Itu juga mirip-mirip. Contohnya beberapa tim di saya itu selain pakai Trello, maksudnya di divisi lain ya, yang kerja di Binar, teman-teman juga pakai Notion. Terus juga ada lagi kalau untuk orang-orang IT, kayak programmer gitu, biasanya malah pakai namanya Jira. Nah, kenapa untuk teman-teman di sini saya ajarkannya pakai Trello? Pertama karena di kantor itu pakai Trello, kemudian secara kegunaan di banyak perusahaan, baik itu startup maupun enterprise, mayoritasnya itu juga pakai Trello ini. Kemudian, kalaupun teman-teman sekarang belajarnya Trello, terus mungkin nanti di perusahaan pakai platform lain, itu nggak masalah gitu. Karena untuk secara ini ya, berbagai fitur-fiturnya, kegunaannya, bahkan untuk penamaan cardboards itu masih sama, cuma beda perusahaan saja. Dan enaknya di Trello, karena mereka di bawah naungan Atlassian, tadi perusahaan ada namanya Atlassian, kalau ini ya, biasanya perusahaan itu langsung subscribe-nya aplikasi-aplikasi yang ada di Atlassian itu, contohnya Confluence. Kalau untuk Confluence itu untuk pengarsipan. Mungkin teman-teman selama ini, untuk arsip digitalnya itu pakai Google Drive, atau mungkin ada aplikasi tersendiri dari S1 PDPUM. Nah, kalau di perusahaan itu beberapa pakai namanya Confluence, dan itu juga masih di bawah naungan Atlassian. Jadi, integrasi antara pengelolaan proyek dengan pengarsipannya itu masih satu jalur. Boleh tahu kira-kira yang tadi pakai Notion itu siapa ya? Oke, Mbak Sekar. Boleh tahu Mbak Sekar, memfungsikan Notion selama ini untuk apa? Kak, sebelumnya saya mohon maaf off cam, karena sinyalnya kurang bagus. Iya, nggak apa-apa. Notion, saya menggunakan Notion untuk menulis, Kak, biasanya. Lalu untuk share ke pembaca begitu. Oke, berarti masih fungsinya untuk pribadi ya? Berarti menggunakannya itu untuk kepentingan pribadi? Iya, Kak, untuk kepentingan pribadi. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih, Kak. Kemudian ini tadi ada yang bilang cukup menarik, tetapi karena pengguna baru jadi masih bingung. Oke, kalau ada yang dibingungkan, silakan bisa ditanyakan ya. Mungkin bingung cara memanfaatkan fitur-fiturnya bagaimana. Nah, kemudian kalau di Trello itu ada semacam sertifikasi, tapi nggak ada sertifikasi yang resmi kayak dari BNSP itu enggak. Cuman kita bisa belajar mulai dari awal sampai akhir di Trello itu. Nah, ini memudahkan teman-teman yang mungkin sekarang masih pada bingung, karena kan meskipun ini ya, mungkin sudah dijelaskan secara singkat, tapi tetap mungkin ada beberapa yang bingung. Nah, kita bisa belajar lewat learning platformnya di Trello ini. Nah, tadi saya sudah mengumpulkan linknya. Sebentar akan saya cari dulu ya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kebarusan saya chat ya di Zoom, teman-teman bisa lihat. Jadi itu penjelasan berbagai fitur Trello mulai dari nol sampai selesai, artinya mulai dari awal sampai lengkap. nanti kalau memang teman-teman sudah kerja kemudian di kantornya menggunakan Trello berbekal dari apa yang kita pelajari hari ini, nanti juga bisa ditambah untuk ilmunya, tadi bisa lewat learning platformnya Trello ya. Oke, ini juga ada saran menarik ya. Mbak Fili kalau menjelaskan jangan cepat-cepat bingung antara lihat tutorial di Zoom sama praktik langsung. Oke, karena kita berbasis praktik mungkin untuk kedepannya teman-teman bisa pakai dua device ya. Kira-kira bisa enggak antara device-nya itu bisa pakai di HP itu untuk menyimak interaksi di Zoom. Kemudian yang di laptopnya untuk praktik. Atau mungkin tetap pakai satu device di laptop saja, tetapi ini ya, nanti layarnya dipecah jadi dua gitu. Kan bisa ya, kita setting tampilan laptop kita biar dua tab. Kemudian kalau ada yang bingung, silakan bisa tanya ya. Ini ada beberapa komen yang bingung. Nah, ini ada juga pertanyaan. Mbak Fili, mungkin saya share ya, biar teman-teman bisa lihat juga. Mbak Fili, aplikasi yang dipakai apakah aman semua? Karena saya lihat ulasan yang privy kemarin agak menakutkan. Oke, ini maksudnya menakutkan gimana ya? Mungkin ada yang mau sharing? Dan informasi kalau terkait aplikasinya aman atau tidak, jawabannya aman ya. Karena semua aplikasi yang saya ajarkan itu legal. Dan secara case penggunaan di perusahaan, baik itu startup maupun enterprise, itu juga digunakan teman-teman. Cuman memang untuk privy ID ya. Nah, saya juga baca nih untuk beberapa mungkin aktivitas yang, mohon maaf ya, berkaitan dengan hutang. Itu memang ada juga yang aksesnya itu lewat privy ID. Tetapi itu hanya kalau kita mengajukan di pinjaman online gitu. Tetapi kalau teman-teman nggak ada interaksi dengan platform-platform seperti itu, jadi cukup fokus privy ID digunakan untuk aktivitas di perusahaan. Contohnya kemarin saya perlihatkan ya, bagaimana di kantor saya waktu itu saya membeli aplikasi SPSS karena sistemnya pakai reimburse, jadinya pertama pakai uang kita dulu, terus baru nanti diganti oleh perusahaan. Nah, untuk pengajuan ke perusahaannya itu tanda tangannya ke pihak-pihak yang berwenang, yaitu para C-level dan juga divisi finance itu lewat privy ID. Termasuk kalau nanti teman-teman kerja, kemudian tanda tangan kontraknya, nah, itu juga lewat privy ID. Jadi maksud aplikasi yang aman itu kan juga sudah di bawah legalitas pemerintah. Nah, untuk yang saya pelajarkan atau saya sampaikan ke teman-teman, semuanya juga sudah legal gitu. Jadi kalau misal takut nggak aman atau gimana, itu tergantung ke penggunaannya. Contoh ya, mohon maaf, kayak Instagram, Twitter, atau mungkin Facebook, sebenarnya kan secara kegunaan itu aman-aman aja. Tetapi kalau misal kita gunainnya untuk cara yang nggak benar, nah, akhirnya kan aplikasi yang sebenarnya baik, jadinya nggak baik gitu. Oke, di sini ada Padlet. Kalau Padlet itu juga sebenarnya oke, secara tampilannya pasti yang pernah menggunakan Padlet berpikir. Kalau Padlet ini kayak Trello, karena ada blok-bloknya gitu ya. Cuma kalau Padlet ini lebih difungsikan untuk aktivitas pembelajaran. Oke, saya kalau nggak jelasin terlalu cepat ya. Baik, saya akan scroll dari atas ke bawah dulu. Kalau ada pertanyaan nanti akan saya jawab. Kalau nggak, saya lanjut ke persiapan untuk pekan depan ya. Nah, ini on point banget nih. Thank you yang udah nulis ya. Jadi, untuk Trello memang itu untuk project team dan juga monitoring itu lebih transparan, terus juga lebih jelas gitu. untuk nanti dilaporkan ke manajer itu juga lebih informatif dan lebih natural. Jadi, nggak kelihatan kalau diada-adain. Ini sebenarnya belum selesai, tetapi dianggapnya udah selesai. Nah, kalau di Trello, nggak bakal bisa seperti itu. Nah, ini teman-teman hari ini udah belajar Trello. Berarti kalau ini ya, nanti di perusahaannya pakai dan pengalaman saya juga nggak diajarin dulu tuh. Jadi, waktu saya di-assign ke project tadi di TE, kemudian tiba-tiba saya harus begini dan begitu di dalam Trello. Nah, itu nggak ada pelatihannya, teman-teman, kalau udah di kantor. Jadi, bersyukur ya hari ini teman-teman bisa mengenal Trello. Kalau nanti suatu saat langsung di-assign tugas di Trello, itu udah nggak bingung lagi. Karena secara fitur-fitur dasar udah tahu dan bahkan sudah praktik. Nah, ini fungsinya kenapa tadi saya benar-benar minta tolong agar semuanya itu mengupayakan agar ada experience, membuat workspace, kemudian membuat board, kemudian membuat list sampai kartnya. Nah, itu biar nanti kalau teman-teman udah kerja itu nggak bingung lagi. Karena pengalaman saya karena baru kenal Trello itu di lingkungan kerja, jadinya masih rada-rada bingung waktu itu ketika menggunakan itu harus seperti apa. Nah, ini juga untuk reminder ya ada juditnya. Baik, terima kasih teman-teman untuk feedbacknya. Dan saya rasa semuanya juga sudah ya tadi membuat minimal card lah di dalam board Trello. Dan minta tolong nanti kalau saya sudah posting di Google Classroom, teman-teman bisa kopas link boardnya. Nah, dan pastikan di dalam board tersebut ada nama teman-teman yang jadi PIC atau mungkin keterangan gitu ya kalau yang mengerjakan bagian ini tuh teman-teman. Dan penulisan namanya harap nama lengkap. Kemudian teman-teman bisa mulai mengaplikasikan penggunaan Trello. Jadi kalau belajar itu kan learning by doing. Kalau lihat ceramah aja tapi nggak dipraktikan itu nanti cepat lupa. Tetapi kalau habis belajar terus langsung dipraktikan, nah itu bisa terus ingat gitu. Bahkan semakin advance nanti untuk skill-nya. Mungkin yang sekarang lagi berorganisasi, nah coba ya misalnya ikut BEM, nanti kalau mau buat event atau apapun, coba dikelolahannya di Trello. Kemudian sekarang udah pada ngerjakan skripsi, nah untuk penyiapan ini ya, apa-apa yang mau dilakukan, apa-apa yang dibutuhkan, nah itu bisa dikelolah juga di Trello. Jadi kita sembari belajar Trello, kita juga mempersiapkan skripsi kita. Atau mungkin yang punya usaha kecil-kecilan gitu ya, bisa juga teman-teman mengelola proyeknya itu di dalam Trello ini. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, menurut saya untuk Trello ini sudah cukup ya, teman-teman sudah tahu semua fitur-fiturnya, kegunaan-kegunaannya, dan tadi ada pertanyaan ya, entah yang di mana, tadi pertanyaannya kalau di pekan depan itu aplikasi apa aja yang akan digunakan. Nah, karena kita masih ada 20 menit, ini akan saya jelaskan, kalau di pekan depan itu kita akan mencari informasi secara efektif-efisien sampai ke tahap penyiapan bahan yang telah kita dapatkan dari informasi tersebut, itu kita buat slide deck atau slide presentasi. jadi minta tolong kepada teman-teman sebelum kita ketemu lagi itu di hari Sabtu, teman-teman bisa mendaftar akun SID, dan juga menginstall extension web scraper. Untuk installnya itu di Google Chrome ya. Nah, teman-teman ini contoh ya, silakan, kalau di Google kan ada. Nah, ini yang pakai Chrome bisa lihat layar saya. Contohnya, di layar itu ada namanya extension ini ya. Teman-teman bisa lihat? Bisa, Kak. Oke. Kemudian di sini kita bisa manage extension-nya ya. Kemudian cari saja web scraper. Kalau di yang lain muncul enggak web scraper? Ini bisa sembalian dicoba langsung ya. Atau kalau yang di Chrome-nya tadi enggak ada, di bagian extension, teman-teman bisa searching aja, ditulis web scraper gitu. Kemudian, nah, ini ada yang dari Google ya. Kalau yang atas itu aplikasi untuk para orang programming, tapi untuk yang kita gunakan di sini, itu yang extension Google. Saya taruh ya di kolom chat Zoom. Teman-teman bisa ke situ. Kemudian untuk web scraper-nya ini, bisa kita add extension. Nanti bisa di-install aja. Nah, ini udah saya install, berarti tulisannya ketika dibuka link yang di chat Zoom, itu tulisannya remove from Chrome. Kemudian kalau SID, teman-teman bisa klik S.ID gitu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Biar pekan depan lebih cepat, silakan ya, teman-teman bisa add extension web scraper, dan juga membuat akun di SID. Untuk SID bisa pakai email pribadi aja, karena biar ini ya, kegunaannya itu lifetime, artinya nanti kalau teman-teman udah lulus, itu tetap bisa digunakan. Karena kalau email student kan, kalau udah lulus, itu nanti emailnya udah dihapus. atau ya, 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 向 u�or ya. ya, Terima kasih. Terima kasih. Biasa digunakan. Untuk hari ini kita cukup daftar dulu saja. Nanti untuk penggunaannya akan dijelaskan ke pertemuan hari Sabtu. Baik, bisa diberi reaction untuk yang sudah meng-add extension web scraper dan juga membuat akun SID. Oke, Mbak Leana sudah ya. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Mbak Sekar juga sudah. Mas Hasanul. Kemudian Mbak Anyawiranti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ini sudah banyak yang berhasil ya dari reaction-nya. Ini ada Mas Yanis juga. Mas Hasanul. Jadi untuk pekan depan tadi ya, kita akan memanfaatkan web scraper ID ini untuk mengkolek informasi secara cepat. Nah ini penting banget pengalaman saya ya di kantor. Itu diminta tolong untuk mencari instansi yang bisa mensertifikasi lulusan binar gitu. Nah itu kan banyak banget instansinya. Daripada saya browsing satu-satu, itu kan membutuhkan waktu. Jadi kita bisa pakai web scraper ini. Nanti untuk teman-teman, baik nanti ketika uji kom atau mungkin real case di kantornya kalau sudah kerja, daripada bingung-bingung ya, kalau diminta mencari informasi tertentu, bisa pakai web scraper saja. Jadi pastikan tadi extension-nya sudah dipasang ke Chrome. Kemudian untuk SID juga bisa daftar. Dan untuk yang terakhir mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri. Atau sepertinya sudah cukup ya? Oke, terima kasih Mbak Feni, Mas Syahrud juga, Mbak Layana. Mungkin saya akhiri dari saya enggak, Bu Mas Syahrud, karena sudah selesai dari teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Fili. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan Bu Mas Syahrud sudah mengikuti sesi hari ini. Nanti saya tunggu ya di Google Classroom untuk link board-nya. Dan kita insya Allah ketemu lagi di hari Sabtu. Sesuai tadi yang sudah saya jelaskan, kita akan mencari informasi secara cepat gitu. Sampai ke tahap pembuatan visualisasi dari informasi yang kita buat. Dan kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan bisa chat di Slack teman-teman. Dan terima kasih, serta mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang lain. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke buban sini. Terima kasih Mbak Fili atas ilmunya hari ini luar biasa. Mahasiswa, ucapkan terima kasih ke Mbak Fili hari ini. Kemudian kita ketemu, karena pertemuan minggu ini, kita seperti kesepakatan kita minggu lalu, yaitu perkulian kita harus kita percepat, karena kalian harus segera menyelesaikan skripsi gitu ya. Maka pertemuan ke-10 itu di hari Sabtu gitu ya. Pertemuan ke-10 di hari Sabtu gitu ya. Baik, terima kasih. Semoga sukses semuanya. Kita akhiri kuliah hari ini dengan ucapan hamdallah bersama-sama. Alhamdulillah, ya robbilan amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fili. Terima kasih Mbak Fili. Terima kasih Mbak Fili yang sudah bergabung. Ini guru-guru SMK yang bergabung ini Pak Gun. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Mas Zen, terima kasih Mbak Zen sudah dibantu. Mas Zen, saya izin Liv ya. Terima kasih Mbak Zen. Sama-sama. Terima kasih Mbak Zen. Terima kasih Mbak Zen. Terima kasih Mbak Zen. Terima kasih Mbak Zen. Terima kasih Mbak Zen.